Persaudaraan Alumni 212 berencana kembali mengadakan Reoni pada 2 Desember 2021 mendatang. Segala sesuatu terkait dengan perheratan Reoni 212 tengah dipersiapkan, salah satunya pengurusan izin tepat. Rencananya Reoni Akbar 212 kali ini akan berlokasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Persamaan Reoni 212 dan Formula E. Sama-sama bingung cari lokasi. Artikel oleh Xherdi. Euphoria WSBG di Mandalika mulai terasa guys. Sejak Mandalika menjadi lokasi serguit internasional, kehebohan sudah sangat terasa. Banyak YouTuber yang seolah berlomba-lomba menayangkan video terbaru terkait progres pengerjaannya. Kini serguit Mandalika sudah selesai 100%. Fasilitas pendukungnya pun juga sudah ready guys. Bahkan Presiden Cikwi pun sudah resmi menjajal serguit ini pada Jumat lalu dengan mengendarai motor Kawasaki W175. Sebenarnya meresmikan KEK atau kawasan ekonomi khusus Mandalika saja ini sudah menjadi sebuah prestasi tersendiri guys. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa 29 tahun merupakan waktu yang sangat lama bagi KEK Mandalika. Diketahui ternyata masalahnya ini hanya soal payung hukum saja guys. Hal ini yang membuat pemerintah daerah tidak pernah dipertindak karena tidak ada impres pembebasan lahan. Sebelumnya banyak permasalahan yang terjadi pada tingkat teknis. Hal tersebut tentunya menghabat proses pengembangan kawasan Mandalika. Permasalahannya ternyata hanya selebar kertas yaitu impres untuk pembebasan lahan. Semua takut tapi setelah kita rapat sekali keluar impres setelah itu tidak ada 2 bulan lancar semua kata Pak Jokowi saat itu. Nah selanjutnya guys kita bisa melihat bagaimana Mandalika yang sekarang ya. Sirkuit bertaraf internasional sudah jadi. Hotel mewah dan resort mulai muncul satu per satu. Masih banyak ruang pembangunan di kawasan tersebut. Mandalika ini menjadi prank yang jelas dan mulai menampakkan hasilnya. Tapi sementara itu guys dengan meminjam ucapan Kiki Saputri di acara lapor Pak. Apa kabar Formula E? Apa kabar Reuni 212? Mau tahu persamaan Formula E dan Reuni 212? Ya sama-sama masih kebingungan cari lokasi acara. Untuk Formula E awalnya kawasan Monas akan dijadikan track circuit guys. Rencana Formula E di Monas ditolak oleh pemerintah pusat. Entah apa tujuan Anies memboyong balapan tidak laku ini ke Jakarta ya. Kecuali yang kita tahu bahwa ada banyak orang-orangnya Pak Kumis di balik Formula E ini. Anies pada tahun 2019 selalu mengumumkan Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E. Lokasi pelapan akan dilangsungkan di Monas. Kemudian 5 bulan berikutnya ini penyelenggaraan Formula E di Monas terkendala perizinan guys. Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek tidak menyetujui rencana tersebut. Salah satunya adalah soal cagar budaya. Lokasinya pun juga dekat dengan ring satu ya sehingga secara aspek safety tidak mendukung sama sekali. Mau tidak mau pemperf DKI harus peras otak menentukan lokasi alternatif. Hingga saat ini belum diketahui lokasi pastinya. Katanya sih sudah ada kandidat GIs tapi dirahasiakan karena takut jadi polemik dan diriputkan. Salah satunya santer terdengar ini adalah pulau reklamasi. Aneh aja ya kalau lokasi sampai harus dirahasiakan. Lebih cocok kalau disebut lokasinya masih belum ada alias goib. Untuk apa dirahasiakan? Toh tidak ada yang mau mencetek juga kan? Memangnya rahasia banget ya. Kayak resep ayam goreng ayam. Ya bener ya ayam goreng KFC yang tidak boleh diketahui publik. Ibarat sebuah film jauh-jauh hari sebelum tayang sudah ada telernya. Ini waktu sudah cukup mepet guys tapi lokasi masih belum jelas juga. Sungguh perencanaan yang memelukan. Lagi pula anggaran sangat jungguh, utang bank pula. Di zaman Anies guys ternyata transparansi itu langka ya. Semuanya serba tertutup dan ngumpet. Jangankan masalah anggaran. Lokasi saja harus diumpetin segala. Bilang aja deh lokasi belum ketemu. Tidak usah sok pakai rahasia-rahasia segala. Kayak orang mau selingkuh aja pakai rahasia segala. Begitu juga dengan reuni 212 yang lebih cocok disebut acara ulang tahun guys. Lokasi antara mereka adalah Monas. Akan tetapi Monas belum dibuka dan masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hingga akhirnya PA 212 pun memastikan batal menggelar di Monas guys. Tapi reuni 212 tetap dikelar meski lokasinya masih belum ditentukan. Baik Formula E maupun reuni 212 ini sama-sama seperti turis yang tersesat ya. Mereka masih kebingungan dengan lokasinya. Yang satu gengsian dengan mengatakan lokasi rahasia. Begitulah kalau sebuah kebijakan atau proyek dikerjakan tanpa pertimbangan matang guys. Formula E hanyalah panggung politik untuk Anis. Meski alasannya demi Jakarta lebih dikenal dunia internasional. Anggarannya juga ugal-ugalan. Dari triliunan bisa diskon hingga jadi ratusan miliar. Sedangkan reuni 212 ini adalah acara yang tidak jelas. Yang juga merupakan panggung politik kelompok 212 untuk menaikkan daya tawar politik. Atau bahasa kasarnya lebih berpotensi menjadi sapi perah siapapun yang mau memanfaatkan mereka. Sedangkan Mandalika ini akan menggelar debut SPK. Dan puncaknya adalah MotoGP pada Maret tahun 2022 nanti. Setidaknya Mandalika mendapatkan kontrak 10 tahun penyelenggaraan MotoGP guys. Sedangkan Formula E ini tidak terasa auranya ya. Ya jelas lah belapan tidak laku. Tapi dipaksa digelar oleh gubernur gila prestasi yang terlalu memaksakan diri agar dipuja. Auranya ya pede sekali dengan Mandalika. Apalagi nih reuni 212. Acara yang bukan hanya tidak bermanfaat tapi juga bikin semak jalanan. Sudah benar Monas tidak diizinkan untuk pengelar acara seperti ini. Biarkan saja mereka adekan di stadion atau hall atau di kebun binatang juga gak apa-apa. Masa maunya gratisan dengan logistik nasi gungkus doang? Sesekali suruh mereka bayar dong buat sewa gedung. Atau kalau bisa adekan saja di Afganistan lalu tidak usah pulang sekalian. Itu hitung negara ini jadi lebih bersih dari parasit membuat keributan ya. Atau bisa juga nih bikin reuni di balai kota saja. Anies dan kelompok 212 kan sama-sama membutuhkan lainnya simbiosis mutualisme ya. Anies sepertinya tidak akan bisa menolak juga. Harus tau balas budi dong. Tanpa mereka Anies takkan jadi gubernur. Tanpa mereka warga tidak akan ketakutan jenazahnya tidak disolatkan. Dan siapa tahu kalau beruntung bisa dijamu makan malam seperti yang terjadi pada 7 fraksi parpol penolak interpolasi formula E. Syukur-syukur dapat makan lobster ketimbang makan nasi bungkus pakai telur doang. Pada akhirnya kita semua jadi tahu guys. Bedanya proyek berkualitas dengan proyek abal-abal yang tidak jelas transparansinya. Pak Jokowi berhasil membangkitkan pariwisata Mandalika khususnya Lombok sebagai pesaing kutub Bali. Sedangkan Anies Baswedan ini berhasil membuat lelucon lewat formula E. Anggaran dipakai secara ugal-ugalan. Sama leluconnya pasukan 212 lewat reuni 212. Dua-duanya sedang kebingungan karena lokasi masih belum ada. Mereka memang sangat cocok guys. Satu frekuensi saling mendukung pula sama-sama bobrok dan ambur adul. Dulu kalau tidak salah, becak pernah mau diaktifkan lagi kan ya? Ketimbang balapan formula E, lebih baik gelar saja balapan becak. Lebih hemat biaya dan mendukung kearifan lokal pula. Tiap rider harus diperi pelatihan cara genjot. Becak yang banyak pastinya. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Suara Rana episode kali ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami ingin ada dukungan, bantuan, kemendaraan dari teman-teman, dari pandemian yang terjuang untuk mempertimbangkan kembali. Karena masih di masa pandemi, tentu tidak bijak kalau kita melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang pada akhirnya bisa mengaktifkan penyebaran bukit. Penyelenggaraan Formula E dinilai tidak masuk akal karena Prem Prof DKI tetap membayarkan komitmen fee kepada penyelenggaraan. Itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Pak Anies, Formula E apa kabar? Eh, nanti kalau Formula E datang, penonton enggak? Dapat, 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 enggak. Ya, enggak, 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 enggak.